Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 Lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-Ibu, orang tua wali, siswa kelas 10, SMA Muhammad Yadro, di Jakarta, yang berbahagia. Seselaku majelis adjustment BWFDI, pertama mengapresiasi kegiatan yang penting dan strategis pada pagi hari ini yang diselenggarakan SMA Muhammad Yadro, Yogyakarta, tentu bekerjasama dengan komite. Nilai strategis dari kegiatan ini tentunya, meskipun kita lakukan secara virtual, kita pahami bahwa kondisi saat ini sebagai dampak pandemi COVID-19 yang kemudian melahirkan berbagai kebiasaan baru, tidak hanya berkaitan dengan masalah kesehatan dan keselamatan kita, meskipun itu yang menjadi hal dan pertimbangan utama kita. Namun, dampak dari COVID-19 tentu kita rasakan dalam hampir semua aspek kehidupan kita, termasuk pendidikan. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, kebijakan pemerintah dan juga persyarikatan terkait dengan pendidikan yang menerapkan belajar dari rumah atau pendidikan jarak jauh, dalam kondisi yang semacam ini, tentu akan melahirkan dan kita sebagai orang tua dihadapkan pada tantangan pendidikan yang terbaik bagi putra-putri kita, bagi anak-anak kita, pendidikan yang telah akan mengantarkan pada kesuksesan mereka, pendidikan yang akan mengantarkan pada masa depan cerah dan gemilang mereka di waktu yang akan datang. Pendidikan yang akan mengantarkan mereka menjadi generasi Qur'ani, generasi yang soleh, yang tentu menjadi harapan semua orang tua, generasi kurota ayun. Tidak ada alasan tentunya bagi kita, karena kondisi yang semacam ini, kemudian persoalan pendidikan kita abaikan. Justru kita kemudian dalam tanda penting dipaksa untuk berpikir keras bagaimana kita bisa mengoptimalisasikan peran tiga pilar pendidikan, sekolah, keluarga, dan masyarakat. Khususnya dalam hari ini, penguatan peran keluarga yang sejatinya adalah Al-Makrasa Bulkubro, sekolah yang terbesar. Karena dari keluargalah sesungguhnya, peradaban Islam khususnya, berbagai nilai dan ajaran Islam, itu dimulai dari keluarga. Catatan panjang sejarah Islam menunjukkan itu. Karenanya, pendidikan karakter dan juga transformasi berbagai ilmu dan pengetahuan tetap dan mesti harus tetap berjalan meskipun putra putri kita, anak-anak kita melakukannya dari keluarga, dari rumah, masing-masing. Tentu ini membutuhkan sinergi yang semakin kokoh, komunikasi yang semakin intens antara pihak sekolah, baik itu wali kelas para guru dengan orang tua siswa dan juga anak-anak kita. Mudah-mudahan melalui kegiatan parenting ini nanti kita akan bisa dengarkan berbagai strategi, berbagai cara dan upaya yang bisa kita lakukan bersama. Bagaimana membangun kebahagiaan keluarga dalam proses pendidikan anak-anak kita, dalam proses pendampingan belajar mereka yang mesti kita lakukan penguatan-penguatan dari berbagai aspeknya. Insya Allah ahli kita kebas Dr. Dodi Hartanto MPD akan memberikan pencerahan bersama pada kita pada pagi hari ini mudah-mudahan kita bersama menyerapkan mengimplementasikan ilmu yang akan diberikan kepada kita semua. Amin. Ya Rabbul Alamin. Sekali lagi kami apresiasi kegiatan ini mudah-mudahan menjadi bagian penting dari langkah kita untuk mengantarkan putra-putri kita kepada masa depan yang cerau yang gemilang di masa yang akan datang. Amin. Ya Rabbul Alamin. Kur'an binya wa maaf billahi daya wa taufik wa ma taufik illa billah nasur min Allah wa fadmun karib wa fashiril mu'minin. Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah Rabbul Alamin. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna Muhammadah Rasulullah la kawla wa la kuwata ila billah Yang sama-sama kita hormati guru orang tua sekaligus sahabat yang luar biasa dalam bekerja belajar Bapak Ahmad Muhammad Ketua Ahmad Jelis Jidjasman Pimpinan wilayah Muhammad Yang saya hormati pula dalam kesempatan pagi hari ini sama-sama kita hormati Profesor Iwa Sutarja Ketua Komite SMA Muhammad Diyah II Yogyakarta Yang tidak pula saya lupakan pada kesempatan pagi siang hari ini yang juga sama-sama kita hormati yaitu Bapak Dr. Andes Haji Selamat Kurwo Bapak Kepala Sekolah SMA Muhammad Diyah II Yogyakarta berserta dengan jajarannya para pimpinan Wakil Kepala Sekolah dan juga guru tenaga pendidikan Yang tidak kalah saya hormati pula pada kesempatan pagi hari ini adalah Bapak dan Ibu orang tua wali siswa SMA Muhammad Diyah II Yogyakarta yang dalam informasi saya dapatkan dari Pak Kepala Sekolah jumlah siswa kelas 10-nya 237 Menurut saya pencapaian luar biasa yang menunjukkan bahwa memang Sekolah-Sekolah Muhammad Diyah merupakan pilihan yang tepat di dalam mendidik anak-anak kita di dalam membentuk karakternya di dalam menyiapkan anak-anak kita nanti saat bekerja dan hidup sesungguhnya di masa yang akan datang jadi saya pribadi menyampaikan terima kasih atas kepercayaan dari Ibu dan Bapak untuk senantiasa menitipkan mendidik anak-anaknya di SMA Muhammad Diyah Duk, Jakarta Ibu dan Bapak yang saya hormati pada kesempatan pagi hari ini waktu yang diberikan oleh teman-teman panitia itu cukup luar biasa padat karena nanti juga moga-moga Ibu dan Bapak apabila akan ada sesi tanya-jawabnya kita bisa lakukan bersama Ibu dan Bapak kita akan memulai pembahasan diskusi pada kesempatan pagi hari ini dengan beberapa hal terlebih dahulu saya akan mengungkapkan tentang tantangannya terlebih dahulu lalu bagaimana kita akan menggunakan strateginya di masa yang akan datang atau saat ini beberapa waktu yang lalu kebetulan ini Pak Kepala Bapak dan Ibu Wali Siswa Pak Ahmad dan juga Prof Iwa saya mendapatkan dana riset dari BKKBN Provinsi di daerah di daerah istimewa Yogyakarta risetnya adalah terkait dengan apakah selama pandemi ini itu perilaku agresifitas anak-anak kita menurun atau meningkat hanya kecil pertanyaannya Pak Ahmad dan Bapak Apakah meningkat atau menurun dengan sebuah proses yang cukup luar biasa kami kemudian juga mencoba untuk menganalisis data awalnya meskipun ini belum selesai karena kontrak risetnya itu sampai dengan di Desember tapi data di awal telah kami dapatkan dan pasca kami menandatangani kontrak itu waktu itu kami sempat berdebat dengan review risetnya para reviewer mengatakan tidak mungkin Pak akan ada terjadi peningkatan agresifitas rumah-anak di rumah yang biasanya kalau setiap malam boleh keluar ini tidak boleh profiwa katanya tetapi begitu kami menandatangani kontrak dua hari berikutnya terjadi kejadian yang sama ada yang perilaku di Sleman ini menunjukkan bahwa ternyata meskipun prosesnya itu dengan berada di rumah luar biasa itu mohon maaf katakanlah stay at home tetapi ternyata cukup banyak masalah nah oleh karenanya ibu dan bapak maka ketika panitia meminta saya untuk berbicara ini Pak kepalan dawi saya meminta saya untuk berbicara tentang tema luar biasa ini saya mencari beberapa buku literatur rujukannya baik itu dari jurnal penelitian maupun buku-buku yang ladang tetapi yang paling penting yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini setidaknya ada tujuh buku rujukan yang saya gunakan nanti jika ppt-nya memang dibutuhkan oleh bapak dan ibu wali mungkin sekolah bisa nanti di share saja pertama adalah satu buku yang berjudul catatan tentang aspek kesehatan jiwa dan psikososial wabah COVID-19 ini dengan perspektif keluarga anak dan khususnya remaja yang kedua adalah policy brief yang diterbitkan oleh PBB dalam hal ini oleh UNICEF yang tulisan judulnya adalah The Impact of COVID-19 and Children dampak dari COVID-19 dan anak-anak berikutnya lagi ada judul buku lagi yang menarik judulnya Crisis and Book Harapan dan Krisis berikutnya lagi ada yang buku yang saya gunakan ini kebetulan saya mendapatkan dari teman yang sedang studi di Inggris satu buku dari Oxford kebetulan Oxford sana judulnya adalah The Oxford Handbook of Hope jadi ini buku kumpulan yang membahas tentang bagaimana itu harapan ada juga Handbook of Hope kemudian yang terakhir saya dapatkan adalah dari terbitan University of Toronto yang ini membahas chart welfare and pandemics literature dan yang tidak ketinggalan pula saya gunakan itu adalah buku dari Harunia yang judulnya adalah The Hopefulness in the Quran jadi bagaimana membahas harapan dan juga Quran ini banyak sekali membahas tentang harapan dan juga bagaimana ternyata ini sudah terbukti ini membuktikan sekali lagi kebenaran Israel bahkan ternyata bahkan sejak orang tidak mengkira apa-apa itu sudah kemudian ini kewakuan ditemukan sudah clear ini sudah disampaikan dan dibahas secara ilmiah oleh Harunia Ibu dan Bapak mari kita berangkat secara perlahan-lahan mengenai berbagai masalah ragam problematika dan tantangan yang kita hadapi ketika belajar di rumah Ibu dan Bapak saya ingat sekali pada saat saya pulang dari ibadah umroh bersama Surya Citramanini ini adalah biru umrohnya yang ada di PWM jadi Ibu dan Bapak jika akan umroh lebih baik ke sana supaya nanti tunturan ibadah dan sebagainya juga bisa berlangsung dengan baik itu dua minggu sebelum wabah COVID ini dinyatakan tersebar banget jadi dua minggu setelah saya pulang diumumkan di Indonesia dan saya ingat sekali ada salah seorang teman saya ini salah seorang pekerja di televisi yang waktu itu padahal uangnya banyak dan sebagainya tapi diminta untuk umroh oleh keluarga selalu gak mau begitu mau sampai di Jakarta dengan biru umroh dari Jawa Barat sampai di Jakarta dialah yang di televisi akhirnya gak diperkenankan berangkat coba bayangkan Ibu dan Bapak saya dua minggu setelah itu pulang diumumkan teman saya akan berangkat sudah sampai di Jakarta gak jadi berangkat uang ada duit turah-turah tapi ternyata Allah bergendak lain coba Ibu dan Bapak ini peristiwa kecil yang saya gambarkan ini pasti juga menjadi tekanan yang luar biasa tetapi saya akan menarik ke dalam ini pembahasan kita ini dalam situasi belajar anak-anak kita Ibu dan Bapak doanya anak-anak tertentu mungkin terkabulkan sesaat apa itu kok belajar di sekolah terus sesekali berdoa lagi Ya Allah moga-moga segera ke sekolah saya itu sudah stres belajar di rumah kenapa katanya mamanya lebih galak dari gurunya bapaknya itu lebih keras dibanding Pak Satpam di sekolah bayangkan Ibu dan Bapak kita itu bercita-cita begitu belajar di rumah atau bekerja di rumah dandan rapi seperti ini nyanding laptop atau menghadap laptop seperti ini tapi faktanya gak bisa ibu-ibu yang bekerja di rumah nyanding laptop gini sambil cuci kiring buat yang dimasak dan sebagainya maka begitu itu semuanya terjadi ternyata ada karirnya ibu dan Bapak yang kami dapatkan 64,3% dari perhimpunan ini yang meneliti luar biasa perhimpunan dokter spesialis kedokteran jiwa Indonesia 64,3% orang di Indonesia yang disurvey itu mengalami depresi dan cemas jangan-jangan 64,3% termasuk ibu dan Bapak termasuk Bapak ibu gurunya mungkin mungkin jemak aman ini luar biasa mengerikan ini termasuk Bapak ibu gurunya kalau begitu ini sudah yang ngajar stres anaknya stres orang tuanya stres buang stres ketemu stres plus ketemu plus tambah plus maka kalau ini dikumpulkan dan tidak segera tertangani ingat ibu dan Bapak riset dari perhimpunan dokter spesialis jiwa ini tadi itu mengatakan kalau ini tidak hati-hati nantilah perlahan-lahan naik tapi naiknya mungkin apa dalam kategorinya yang dulu itu cemas atau depresi ringan menuju sedang yang sudah sedang nanti dari sedang menuju tinggi jangan-jangan perhimpunan nanti rumah sakit jiwa banyak dikumpulkan perhimpunan ini saya luar biasa meri jangan-jangan nanti juga ibu dan Bapak ini malah lebih stres di rumah dibanding anak-anak muka-muka tidak saya berharap tidak padahal ibu dan Bapak tadi sudah disampaikan oleh Pak Ahmad beliau mengatakan bahwasannya Luqman sudah menyampaikan bahwa pendidikan dan karakter itu luar biasa tapi begitu selama masa pandemi terjadi kecemasan depresi yang luar biasa ini akan aman menjadikan proses pendidikan karakter ini harus terus-menerus dibuat ada seorang tokoh Islam luar biasa yang saya baca pulang dari bukunya si Harum Yahya ini Ibn Sina yang oleh orang-orang barat itu lalu karena mereka itu susah mungkin mengatakan Ibn Sina menjadilah Hafizena maka ibu dan Bapak kalau anak-anak kita juga belajar membaca literatur-literatur barat tidak ketemu tulisan Ibn Sina dia itu pakar dalam bidang kedokteran dan juga ilmu psikologi Ibn Sina ini di luar negeri di dunia barat dikenalnya dengan Afi si Ibn Sina si Ibn Sina si Ibn Sina sudah mengatakan sejak awal keterkaitan antara depresi dan sebagainya nah itu seperti ini beliau mengatakan itu di dalam bukunya itu dikatakan bahwa kepanikan adalah separuh dari penyakit orang panik ini penyakit jadi kalau orang sudah panik itu separuhnya penyakit sementara apabila dia tenang itu separuh obatnya dan apabila dia sabar itu langkah awal dari kesembuhan dan kesuksesan maka ketika parenting pagi hari ini saya ingin menggambarkan dulu dan juga mengajak serta memberi tahu bagi diri saya pribadi dan juga mungkin bagi ibu dan bapak wali siswa kelas 10 SMA Muhammad Yadu Jakarta ini yang paling terpenting saat era seperti pandemi sekarang ini ini adalah mempertahankan ketenangan kita dan berusaha untuk terus-menerus bersabar ibu dan bapak yang saya hormati ini kalau ibu dan bapak masih cukup bisa mengetahui detilnya itu kita akan lanjutkan secara perlahan ibu dan bapak kondisi di Indonesia tidak lebih baik daripada negara-negara yang lainnya kalau tadi sudah ada riset tentang depresi dan kecemasan sekarang kita masuk ke aspek ekonomi dulu nanti kita akan bicara perlahan psikisnya jelas nanti akan perlahan-lahan kita tarik kondisi orang tua sesuatu baru kita bicara strategi ibu dan bapak secara ekonomi pada tanggal saya mendapatkan data ini tanggal 20 April 2020 20 April 2020 itu sudah terdapat 2.084.000 orang yang di PHK tentu ini menyebabkan luar biasa ibu dan bapak bisa melihat ada pilot yang tiba-tiba banting setir harus jualan mie ayam ada orang ini benar-benar bisa dibajinya puluhan juta tiba-tiba harus sampai luar biasa seperti ini artis banting setel juga biasanya siaran dan sebagainya akhirnya karena tidak ada pendapatan akhirnya harus menggunakan mekanisme strategi sangat mungkin ibu dan bapak ini juga ada di lingkungan sekitar kita artinya apa saya ingin menggambarkan tentu tidak lebih mudah kondisi secara ekonomi pulang tetapi sehingga ini ibu dan bapak ketika proses seperti ini terjadi tadi ingat ketenangan kepanikan dan kesabaran ini tiga kata kunci ini menjadi bagian utama yang diingat-ingat oleh ibu dan bapak insyaallah itulah yang akan membantu kita semuanya berikutnya ibu dan bapak seperti yang saya lengkapkan tadi mamah lebih galak dibanding ibu guru papa lebih keras dibanding pak satpam di sekolah datanya ada kok bukan saya itu bicara tanpa data dikatakan ibu dan bapak pada saat pandemi ini sudah ditemui tiga ribu kasus kekerasan coba tiga ribu kasus kekerasan ini 852 kekerasan fisik mulai dari ngewer ngewer ngepla ngepong 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 gajol nah ini ngepong batu ngepong bagu luar biasa ingat sabar ini ku awal dari apa tadi seperti yang saya katakan di pesankan oleh musina tadi awal kesembuhan dan kesuksesan nah ini bapak ibunya sabar sidik sidik kekerasan fisik ribut maaf ibu bapak bagi ibu dan bapak di kelas 10 ini kalau maaf marah kepada anak jangan sekali-sekali menyentuh bagian itu dari pinggang sampai ke atas ke atasnya mana terutama leher ke atas kok bisa pak lihat ini ibu dan bapak kalau ibu dan bapak ini ku ini profi wali ahli yang akan dia belajar ilmu ilmu faalnya ilmu tentang tubuh ini telinga kita ini pak bu ini ini terkait dengan kecerdasan anak jadi kalau ibu dan bapak marah tiba-tiba ini dipuntir-puntir anaknya wali sudah ditarik dipuntir begini siap-siap anaknya lost ball kalau tidak percaya gampil Pak ahli yang setunggal diperlakukan dengan jiis begini-begini mungkin dibandingkan kognitifnya yang siji tidak lost dan anak tidak 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 yang siji berarti benar berarti percobaan ibu dan bapak berhasil ini dengan masih percaya saya jangan sekali maka Rasulullah bahkan ketika mengajari anak mendikit dengan pemberian-pemberian koma pasti jelas sampai saya ingat sekali waktu ayah saya gara-gara saya waktu itu pamat main dari asal waktu itu saya masih tinggal di mulai sini mainan sawan bila lain itu buah ini telap buah pak saya ini bukan betul satu ini bapak saya ini bapak saya di sembarang tempat bapak lihat ini di bapak jadi saya paham tapi ingat ini jangan dilakukan karena ibu dan bapak ingat itu tadi terdidit beda apakah bapaknya tadi tidak terdidit tapi menggunakan cara supaya saya tidak mengulangi lagi dan kalau saat ini paham itu kapok lho di rumah di rumah mabrik mesti paham bali di rumah 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 saya pulang pulang saya pulang ibu dan bapak kalau sudah niatkan ayah masih dengan jalan pulang saya pulang ke bapak ibu dan bapak selain itu ibu dan bapak timbul masalah baru jadi jangan dikira ibu dan bapak anak-anak itu sekarang masalahnya dua apa ibu dan bapak satu obesitas benjau ini tugas guru olahraga masalah beratnya profil karena apa laun cina ini ngapak-ngapak mingling go ngelontok puru mapan ibu dan bapak hasil risetnya lucu gimana ini hasil riset dilakukan di Eropa jadi kalau anak-anak belajar selama di rumah kekuatan menegakkan punggungnya ini hanya 15 menit habis itu sudah begini pak bu ini terus melarang melarang ini pun tangan dilipat ke atas lihat buku ini di bingung gantar terus bubuk begitu sudah di wakan tangi 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 absen absen jadi tidak elan ibu dan bapak obesitas meningkat apa itu masalahnya nanti maka dalam kurun 10-15 tahun yang akan datang ada kemungkinan generasi kita itu nanti remaja remaja kita itu nanti akan sangat rentak terhadap masalah jantung darah tinggi dan seterusnya nah oleh karenanya ibu dan bapak nanti kita akan bicara yur strategi pun di rumah itu berikutnya yang kedua ini salahnya WHO juga menurut saya WHO itu menyarankan pada saat awal-awal pandemi ada itu agar anak-anak mengurangi cemas dan stresnya diminta main game WHO ini loh organisasi dunia bidang kesehatan tetapi masalah muncul sekarang apa begitu sudah ada oh kecemasan dan depresinya tadi berkurang karena main game untuk hiburan ternyata anak-anak kita terjadi peningkatan lebih dari 25% kecanduan game jadi saat belajar this is not smartphone this is an idiot phone ini bukan telepon pintar lalu menjadi telepon idiot karena apa begitu ini dipasang ketika mungkin belajarnya bahas zoom google meeting dan sebagainya wajahnya itu bisa diotak anak-anak kita ketok ratu melek terus padalah kita menerjakan apa main game maka tidak heran ibu dan bapak bisa cek harga paket data tiba-tiba melonjak tinggi karena apa provider nerti oh anak-anak kita selain untuk belajar paket datanya ternyata habis tertingginya jadi saat kemudian ini bukan saya kok bila sekolah karena saya juga di perbuatan tinggi sangat tahu ibu dan bapak saat ada anak kita komplain makin paket datanya cepat sekali habis ibu dan bapak sebenarnya di handphone bisa di cek aplikasinya digunakan untuk apa orang saya saja kelihatan oh pak dordi itu misalkan habis sekian datanya itu untuk zoom sekiannya untuk google meet sekiannya untuk facebook maka kalau tiba-tiba itu kemudian di cek ibu dan bapak perlu peka IT literasnya harus meningkat supaya ngerti jangan-jangan kalau kemudian komplain ke sekolah enggak malu nanti tiba-tiba nyalakan pak selamat ini sama dia dua ini sudah tidak memberikan kuota gratis paket data bapak masuk tugas-tugas nyalakan cepat habis paket datanya ingat pak ibn sial lipsing sabar ini di cek dulu jangan-jangan anak kita sembari mengerjakan tugas main game luar biasa masalah berikutnya ibu dan bapak begitu main game lalu kemudian kecanduan meningkat masalah yang berikutnya lihat di putra-putri ibu bapak kesulitan untuk tidur maka waktu tidurnya itu seolah-olah memendek dia begadangnya lebih lama maka gak erat kalau pas pertemuan-pertemuan tidak secara online begini saya katakan ke anak-anak mahasiswa yang masih remaja-remaja berikutnya masalahnya remaja itu sulit untuk tidur tapi sulit untuk bangun disuruh tidur gak tidur tidur tapi begitu disuruh bangun gak bangun bangun tapi caranya membangunkan kalau mau sholat supaya ibu dan bapak juga jangan kebangun akhir begini dikrojokkan krojok krojok sulat supaya tidak mengurangkan etak sholat timbang diri gurujuki bukan kok saya sholat karena ingin berdoa nanti Allah itu supaya memberikan perlindungan kepada saya maka kalau ibu dan bapak mau strateginya mudah anak-anak kita itu kok sulit bangun mau sholat supaya tumbas mawan beli saja semprotan apa semprotan buruk atau tanaman sulat tapi bukan di muka semprotan di telapak kakinya karena apa nanti dingin dia kan pelan-pelan bangun pak kalau memang belum bangun lagi agak ke atas sedikit tapi gak usah sampai di muka nanti bapak pas waktu tua gantian bapak waktu tua bapak aku ini gak bangun buah tak suruh bangun tak semprotan manuk nanti nanti gak di begitu jangan ya bapak ibu semprot saja agak banyak lalu dilam bagian kaki ayo dit ibadah bareng-bareng jangan mau lagi takut kamu nah kalau sulat kamu gak sulat nanti malam kamu masuk neraka tapi bareng-bareng sulat sulat ayo dit kita sulatnya bareng-bareng biar besok kita di surga juga bareng-bareng kita coba ingat 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 tadi ketenangan boten bu kok boten yang seneng namuk namuk berikutnya lagi ibu dan bapak kekerasan raja perempuan juga meningkat jadi ini mohon maaf saya juga berpesan kepada sekolah sangat mungkin pak bu besok sekolah juga ternyata harus membantu apabila di rumah kok ternyata orang tua juga mengalami masalah bukan hanya fokus kepada siswanya sangat mungkin ibu dan bapak ini saya pesan juga jangan sungkan-sungkan maksud saya jika ibu dan bapak wali orang tua siswa kok di rumah ternyata memang kendalanya luar biasa mohon berkenan cerita ke siapa ke sekolah kalau memang sekolah gak bisa nanti kontak Dodi Hartanto gak apa-apa bisa insyaallah gak masalah ibu dan bapak ini ibu dan bapak saya juga harus mewanti-wanti belum lama ini karena kebetulan saya beberapa waktu yang lalu tepatnya di bulan lalu itu show team bersama dengan bapak wakil wali kota kota Yogyakarta disampaikan disana kekerasannya meningkat tetapi sedang diteriti lebih detail tentang kemungkinan perceraian yang juga meningkat ditambah pernikahan dini yang meningkat maka saya mewanti-wanti maksud saya ibu dan bapak saat anak-anak kita menggunakan handphone ibu dan bapak tetap harus memiliki jadwal sharing jadwal nanti kita akan bahas juga di bagian biasa jangan terbiasa melepaskan maun dibiasakan ibu dan bapak itu saat kemudian anak-anak menggunakan handphone dilepaskan begitu saja tidak angka perceraian ini sudah data yang saya dapatkan di Cianjur itu naik naik luar biasa drastis dimana yang mengajukan 80% yang adalah perempuan di Arab Saudi itu meningkat datanya itu lebih dari 42% saya tidak berharap itu terjadi di kota Yogyakarta daripada wali-wali atau orang tua dari siswa-sisti di SMA Mawad Yogyakarta maka ibu dan bapak ini menjadi saat luar biasa membangun karakter keluarga kita seperti yang disampaikan oleh Pak Ahmad ingat ibu dan bapak jangan-jangan ini adalah waktu yang tepat untuk mengembalikan benar-benar rumah kita sebagai surga yang sesungguhnya di dunia kita selama ini ibu dan bapak rumah kita itu hanya tempat singgah saat pulang dari pekerja baru meluangkan waktu saat bertemu dengan anak-anak dengan sisa waktu tapi saat ini luar biasa ibu dan bapak masih ingatkah ibu dan bapak ternyata saat tarawih kemarin itu adalah tarawih paling luar biasa karena apa bapak menjadi orang ayah itu menjadi imam yang harus bisa jadi ini ada 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 lelucon hak ini dari tetangga tetangga temannya anak saya itu kata temannya anak saya itu waktu cerita datang ke rumah anu kok bapak saya itu kalau pas baca kalau pas baca surat di tarawih itu pokoknya kok luar biasa saya membayangkan pak anak itu belajar oh ternyata ya seperti ini orang tua itu jangan-jangan itu ya memang tidak selama ini siap untuk menjadi orang tua yang sesungguhnya maka tidak heran ibu dan bapak semuanya saya mengetuk sekali lagi ibu dan bapak berhati-hati situasi di rumah kita itu belum tentu juga luar biasa maka ibu dan bapak hati-hati ibu dan bapak saya ingin juga cerita kepada ibu dan bapak yang paling terdampak di masa pandemi ini itu adalah ada lima komponen sesungguhnya tetapi dalam tayangan saya itu tertulis hanya empat pertama perempuan garis miring anak-anak perempuan apa sebabnya ibu dan bapak otak perempuan itu tercipta memang lebih banyak untuk mengeluarkan rosa kata perempuan anak perempuan itu memang secara struktur otaknya itu tercipta untuk bisa lebih banyak mengeluarkan kata-kata tiba-tiba dengan pandemi itu kita semuanya harus menahan terutama yang putri yang biasanya bicara lebih dari lima ribu bahkan enam ribu ini karena ketemunya itu hanya terbatas dengan mamahnya papahnya selalu berkurang maka stresnya muncul maka tidak heran begitu kemudian ada film film pendek judulnya Tilek tentang hibat Masya Allah itu meledak luar biasa karena apa? saya berpikir saya berpikir saya berpikir Tilek sepanjang perjalanan saya berpikir di pasuk saya berpikir saya berpikir saya berpikir Pak Ahmad Pak Pur Pak Pur Pak Pur paling mau cekat kamu cekat tapi itu Masya Allah ngomongin orang satu desa bisa hanya dalam perjalanan sampai pak polisi saja dalam cerita itu kalah sama mamah itu pada langsung yang menang pak polisinya katikan hilang cerita luar biasa yang menurut saya menggabarkan oh begitu itu kenyataan maka terdampak berikutnya yang terdampak kedua ini ada dalam dalam buku teorinya dalam teori-teori dan juga hasil risetnya itu mengatakan anak-anak yang sedang mengumusi yang tadi perempuan atau anak-anak perempuan kedua anak-anak mengumusi ini insya Allah di Indonesia bisa ditarik konteksnya yang kedua adalah ketiga adalah anak-anak defable difference abilities atau anak dengan kebutuhan khusus nah yang keempat ini adalah anak-anak dengan trauma nah ibu dan bapak ini yang ingin saya tegaskan adalah yang di nomor 4 di nomor 3 dan di nomor 1 perempuan anak-anak perempuan anak-anak di begula atau dengan anak dengan kebutuhan khusus dan anak yang menilai trauma ibu dan bapak yang saya hormati dalam konteks yang anak dengan trauma saya menyarankan begini ibu dan bapak lihat ibu dan bapak apabila anak-anak kita itu proses tidurnya itu memang memendek misalkan biasanya tidur jam 9 tiba-tiba jam 12 maka ibu dan bapak harus sesegera mungkin untuk bisa mengajak anak ibu dan bapak bicara nanti strategi cara bicara kita akan bicarakan di bagian belakang tentang strategi tetapi jika dia masih normal hanya kok dia cenderung untuk lebih pendiam ibu dan bapak harus mengajak dia untuk lebih banyak ini banyak ibu dan bapak ini bersyukur melalui cara-cara melihat situasi positif tadi diingatkan oleh Pak Ahmad di situasi awal di pengantar beliau apa maksudnya Pak Gaudi ibu dan bapak saat menikmati melihat atau mungkin ibu dan bapak melihat tayangan-tayangan di televisi tentang pandemi covid ini apabila menghadapi situasi anak-anak yang mulai terlihat lebih pendiam fokus bukan jumlah jumlah yang meninggal bukan jumlah yang terinfeksi atau kena positif covid tapi ibu dan bapak harus mengajak bicara melalui perspektif positif apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad di awal waktu tadi ini sudah masuk ke dalam pendekatan psikologi positif dengan paradigma pendekatan kekuatan strength based karakter dan kekuatan apa yang dimaksud lihat situasi positifnya ibu dan bapak D benar yang meninggal sekian tetapi ternyata yang meninggal yang sembuh itu 62% jadi terus meningkat jadi kita harus optimis ya atau berikutnya lagi ibu dan bapak bisa juga menyampaikan benar loh yang meninggal itu sekian tapi lihat dari waktu ke waktu ternyata orang yang sudah sadar tambah meningkat oh daerah yang sekarang zonanya hijau lebih banyak jangan malah begini misal ibu dan bapak ada yang tinggal di Seleman begitu melihat data di Seleman naik 31% malah dek hati-hati jangan ke Seleman zona merah kita yang juji zona merah kita harus siap-siap seperti berperang tutup pintunya jangan kemana-mana oh anak nanti tambah pendiam lama-lama nanti bicara sama Tenggo kok iyalah bicara sama bapak ibunya minggu-nggu-nggu-nggu-nggu-nggu maka hati-hati dengan itu ibu dan bapak yang saya hormati dalam situasi ini apa yang sudah saya baca dan dari hasil riset yang ada situasi ini hanya akan kemudian mengarah kepada jika keluarganya tua ibadahnya memadai dan rutin ngecek berapa nilai muhayo enggak tapi gimana yang dipahami apa sehingga orang tua juga nanti bisa membantu mengkomunikasikan kepada walinya pada gurunya ibu mohon maaf berkenalkan jika ibu di kolom chat pada link meeting tersebut kemudian nanti akan saya bacakan mohon bapak ibu menuliskan nama kemudian orang tua dari siswa atas nama siapa terima kasih monggo yang mau bertanya bapak ibu bisa juga menghidupkan suara atau voice-nya dihidupkan bisa langsung oke monggo bapak ibu ada yang ingin bertanya sharing atau konsultasi terkait tema pada acara hari ini monggo mami tunggu ada yang ada belum ada ini ibu dan bapak punya link youtube silahkan ibu dan bapak bisa ketik saja Dodi Hope Hartanto nanti cek saja morning hope atau Dodi Hope Hartanto nanti akan ada berbagai tema-tema mendampingi anak-anak kita misalkan anak-anak kita menghadapi kehilangan kesedihan lalu bagaimana dia yang akan terakhir adalah ibu dan bapak ini tadi mungkin saya agak lupa menyampaikan ternyata situasi ini mendorong anak-anak juga gila belanja termasuk orang tuanya jadi akhir hati ibu dan bapak situasinya juga mulai anuarsi pertimbangan kepada ibu dan bapak jadi ibu dan bapak silahkan jika ibu dan bapak merasa tayangan hari ini pertemuan kita hari ini kurang bisa mengunjungi link youtube yang sudah saya buat konten-kontennya dan insyaallah ini sudah lebih dari 1140 1.200an subscriber di jalannya sehingga mongga ibu dan bapak nanti bisa melihat tayangan-tayangan untuk melekapi penjelasan ini terima kasih pak dodi ini ada satu pertanyaan dari orang tua siswa dari bapak Sri Mulyono orang tua siswa dari Ananda Hastia Nanto Hastia Nanto Herlambang kelas 10 IPS 3 pertanyaannya adalah bagaimana cara mengatasi stres pada anak di masa pandemi wonggo terima kasih ini pertanyaan luar biasa dari pak Sri Purnomo ibu wali kelas 10 betul pak Sri Pak Sri Mulyono saya salam ibu dan bapak stres itu punya tingkatan klasifikasi dari mulai dari yang ringan sedang tinggi bahasa mudahnya begitu kategorisasi pun juga dengan depresi ringan sedang tinggi ibu dan bapak perlu lihat seperti yang saya sampaikan tadi kalau anak-anak mulai tiba-tiba pendiam tiba-tiba moodnya berubah sedih marah sedih marah lalu mungkin bahagianya juga tertawanya kadang sering-kaling jadi sering hilang dari wajahnya senyumnya hilang dari wajahnya maka ini indikasi awal anak tersebut mengalami permasalahan dan bisa jadi itu stress tetapi bisa jadi pula stress ini sudah masuk wala depresi ibu dan bapak yang perlu dilakukan pertama adalah ibu dan bapak harus mengetahui dulu dalam bahasa mudah ibu dan bapak di diagnosis diperiksa bukan harus diperiksa dengan cara yang seperti dokter atau tidak memeriksa bagaimana melalui proses wawancara bicara komunikasi apa yang menjadi penyebab stress contoh belajarnya contoh karena dia bisa ketemu temannya kalau dia bisa ketemu temannya fasilitasi pak telepon dengan misalkan sekarang kan kalau tidak salah WA itu bisa telepon sampai lebih dari 4 orang 8 orang setahu saya sekarang bisa nah maka itu difasilitasi kamu dikat dengan sama saja ya telepon sesekali atau memang daerah ibu dan bapak dirihan sudah nyaman dan sebagainya anak-anak misalkan karena masih satu desa atau satu kompleks satu wilayah ya enggak apa anak tersebut bisa saling mengunjungi silaturah jika dalam kondisi aman berikutnya lagi ibu dan bapak jika sudah ketahuan apa penyebabnya maka ibu dan bapak yang perlu dilakukan adalah mencari cara untuk meluruhkan jadi sebelum tadi pertanyaannya Pak Sri Pak Pol tadi itu bahwa apa bagaimana menangani stres pertama yang harus mencari sumbernya pasal sumbernya ketemu ibu dan bapak baru akan bisa melakukan seperti treatment atau cara nah cara ini banyak pak pertama kalau ini kaitannya dengan belajar maka ya diselesaikannya melalui situasi belajar kalau kemudian masalahnya adalah sosial maka ya itu harus dikomunikasinya dengan pemecahan masalah melibatkan orang lain seringkali kita itu keliru masalahnya belajar malah caranya diajak jolai ini tidak tidak pas orang dia bingung materi tapi diajak senang nah maka ibu dan bapak yang selalu mati strategi yang terbaik untuk menghadapi stres anak kita adalah mengetahui penyebabnya kalau sudah mengetahui penyebabnya maka kemudian menentukan siapa yang harus terlibat di dalamnya lalu sebisa mungkin ibu dan bapak itu melakukan komunikasi bicara sebagai sahabat tadi terakhir jika ini sudah tidak tertangani minta bantuan profesional kalau tiba-tiba anak mengurung diri di kamar terus segera telepon ke sekolah atau mungkin komunikasi ke saya nanti ada itu ibu dan bapak itu ada nomor handphone dan juga alamat email dan sebagainya atau misalkan butuh penguatan penguatan spiritual religiositas barangkali mungkin guru teman-teman kita sebagai guru ismuba dan sebagainya ini juga bisa membantu dan selesai nah oleh karenanya ibu dan bapak cari bantuan profesional orang lebih profesional itu apabila orang tua dan tadi melibatkan orang lain yang bisa di sekitarnya tidak kemungkinan barulah meminta bantuan profesional yang terakhir ibu dan bapak ini yang justru sejak Allah tidak boleh ditinggalkan apa ibu dan bapak wajib senantriasa semakin meningkatkan diri pada Allah ibadahnya ditambah jamaah bersamanya ditambah tapi ibu dan bapak situasi pandemi ini menurut saya menambah menambah luar biasa situasi kita bisa sholat lain karena apa kita selama ini meninggalkan situasi itu dan sekarang mulai bisa membuat deadline-deadline untuk penguatan pengantaran Pak Ahmad bahwa karakter itu bagian yang luar biasa dibangun di rumah mengembalikan rumah sebagai surga kita fokus pertanyaan dari ibu Sri adalah tentang sholat juga ya sudah kalau memang seperti itu Pak Ahmad selamat juga saya rusul buat bersaham kita sepakati jadwal mereka harus sholat 2 bersamai dan sebagainya dalam proses pengajaran ibu dan bapak yang jenuh saya meyakini bukan hanya siswanya ibu bapak orang tua jenuh guru bisa jadi jenuh guru bisa jadi jenuh bisa jadi 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 semua peluang atau kemungkinannya ada nah karena itu ibu dan bapak khususnya bagi ibu dan bapak saat anak-anak belajar di rumah yang paling penting bagi kita semuanya untuk bisa menghilangkan rejimuan tadi saya ingatkan ibu dan bapak sesekali ibu dan bapak harus memberikan kepada anak-anak kita kesempatan untuk bisa melihat keluar tadi berolahraga jelas diprogramkan meskipun hanya jalan-jalan tampung tidak apa-apa atau misalkan yang lainnya lagi ibu dan bapak bisa melakukan berkata tadi bertahan artinya berbagi beban dan sebagainya itu sebenarnya berikutnya lagi ibu dan bapak saat belajar ibu dan bapak karena akan ditinggal dan sebagainya maka ibu dan bapak saat malam harinya itu bisa kemudian berbincang tentang tema topik materinya dulu ini yang yang saya biasa lakukan kepada mahasiswa supaya mahasiswa tidak terkejut besok akan belajar tentang apa jadi saya akan memberikan guru stimulan termasuk saya sebagai orang tua saya akan biasa menggariskan dia kematian sudah belajar tentang ini yang belum paham gimana dan sebagainya kalau memang tidak bisa ibu dan bapak maka ibu dan bapak bisa memanfaatkan ini IT-nya apa maksudnya IT-nya ibu dan bapak bisa membantu anak-anak kita mengarahkan menggunakan perangkat yang dia punya itu untuk mencari bahan yang menyenangkan maka saran saya ibu dan bapak yang terakhir supaya menghilangkan jenuh ini ibu dan bapak bisa membiasakan anak-anak kita untuk melihat tayangan-tayangan yang menghibur tapi tetap mendidik Pak Dodi contoh tayangan menghibur tapi tetap mendidik itu apakah ada? ada banyak banyak sekali misalkan ada di televisi itu mohon maaf ini saya perlu sampaikan kepada ibu dan bapak anak-anak kita meskipun usianya tinggi tapi ketergantungannya terhadap film kartun juga tinggi maka ibu dan bapak jangan lalu kemudian seolah-olah hanya mengkat saja enggak tapi menjelaskan dia ingat loh itu hiburan maka kalau hiburan maka itu hanya ditempatkannya sebagai nah dia saya bicara begitu ibu dan bapak saya selama proses pandem ini seingat saya sudah tiga kali membelikan buku untuk anak-anak saya itu tapi yang bukunya berupa hiburan contohnya adalah apa? cerita-cerita jenaka dari Abu Nawas saya belikan kepada anak saya karena ceritanya lucu-lucu yang itu ternyata membuat anak saya tetap senang gitu meskipun ada di rumah dan ada banyak cerita ibu dan bapak bagi anak putri itu bisa ibu dan bapak selingi dengan pemberian novel banyak Abu Rahman ya novel-novel tentunya yang membawa karakter jangan malah novelnya mohon maaf novelnya yang isinya ceritanya hanya cinta-cintaan enggak tentu itu yang peliru ya yang begitu tapi novel-novel yang membawa kecintaan kepada Tuhan banyak sekali buku-buku seperti itu maka saran saya ibu dan bapak pak tapi masak buku dilihatkan pakai buku maka itu tadi bisa melihat tayangan kalau perlu ibu dan bapak ya sering-sering lah ibu dan bapak itu goyonan lah sama anak itu jangan kalau ketemu anak itu ngecekin ngecekin pelajaran rampung drum ismu banik ngecek lagi matematikannya mau be wahpun bubar maka ibu dan bapak using sense of humor using humor menggunakan humor meningkatkan kepekaan humor ibu dan bapak di humor pak belum butuh saget tidak apa-apa tontonkan saja buka youtube yang kira-kira bisa ditonton bersama di televisi itu juga saya yakin kali ibu dan bapak berlangganan berlangganan nah di televisi itu channel-channel masih banyak sekali yang bagus tapi jangan sampai ibu dan bapak tontonannya sinetron pimpinan wisata isya sudah menggariskan ada program malu aku nonton sinetron kenapa kalau nonton sinetron nanti berlakunya begitu ngosok ibu-ibu itu malas ibu pengurusi dandan timbang pengurusi anak makanya tidak heran kalau anaknya begitu di rumah alat-alat make up mamahnya cepat habis karena apa jadi salon kedua maka hadirasi dengan itu ibu dan bapak terima kasih jika memang kurang nanti ibu dan bapak ada itu tayangan di channel youtube saya tentang bagaimana mendengar mendengar khusus generasi jaya itu bisa diputar di link youtube saya terima kasih terima kasih mbak Dodi dari Faris Fajarburnia izin bertanya bagaimana tips agar anak bisa meminimalisir untuk main game karena mungkin juga anak merasa jenuh banyak waktu nganggur jadi lebih banyak untuk main game demikian terima kasih sebelumnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemudian ada pertanyaan yang terakhir dari bapak Ahmad Muharam pertanyaannya yaitu pertanyaan saya untuk pihak sekolah apakah ada rencana kegiatan offline yang menggunakan protokol COVID-19 agar siswa baru 2020 bisa merasakan suasana sekolah walau hanya sebentar yang terakhir yang terakhir saya akan izin dulu nanti karena yang tentang kegiatan offline Pak Selamat yang akan di berkompeten menjawab itu ibu dan bapak kalau anak sudah terbiasa menggunakan ini caranya sebenarnya gampang batasi penggunaan datanya bapak dan ibu biasa menggunakan paket datanya itu mohon maaf ini ada hasil riset meskipun sebelum pandemi itu ada hasil riset benar ibu dan bapak yang katanya kalau ada anak satu bulan menggunakan paket data itu minimal 50 ribu maksimal tidak terbatas ini data riset di tahun 2019 yang saya lakukan karena itu kalau mau membatasi paket datanya kemudian tidak bisa ibu dan bapak cukup membuat kontrak bersama ya mohon maaf ibu dan bapak harus mencontohkan dulu ini handphone ayah-ayah taruh sini yuk ini diletakkan punya adik diletakkan ayah ini bisa cukup sesimuliti ibu dan bapak kalau mau ditaruh yang lagi ayah dibantu membantu untuk membaling atau melakukan kegiatan yang dia sukai merapit robot membuat program tadi kegiatan bertaman bagi perempuan maaf dulu zaman dulu ingat ibu dan bapak masih ada pelajaran buat kristek itu biasa itu ayo kita bawikan lagi membuat sulaman terkentu tanaman itu mari kita lakukan itu yang bisa mengalihkan karena bagaimanapun barang dialihkan dengan barang kegiatan dialihkan dengan kegiatan itu simbolnya bapak dan ibu terima kasih terima kasih untuk menanggapi yang disampaikan Pak Ahmad Muharram untuk kegiatan yang sifatnya offline bapak ibu orang tua yang kamu termati kita nanti akan menunggu kebijakan dari pemerintah dan juga persyarikatan Muhammadiyah karena sekolah kita diwardi-wardi betul yang kita kedepankan adalah saat ini adalah kesehatan kesehatan dan keamanan baik peserta didik maupun guru maupun tenaga kepedidikan sehingga nanti kalau misalnya sudah diberikan lampu hijau oleh persyarikatan dan juga oleh pemerintah nanti akan segera kami tindaklanjuti dan bapak ibu orang tua karena terserah kami menyadari siswa-siswi kita itu berasal dari luar daerah itu presentasinya cukup tinggi sehingga kalau nanti ada persiapan-persiapan khusus untuk nanti bisa hadir di Jogja dengan protokol kesehatan sehingga intinya adalah kita nanti akan menunggu kebijakan dari persyarikatan dan juga pemerintah berkaitan dengan masalah kegiatan offline itu yang kami sampaikan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon maaf bapak ibu karena waktunya tidak mencukupi satu tambah tidak bapak ya monggo bapak yang terakhir ini satu pertanyaan monggo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berhubarakatuh dan berhubarakatuh dan berhubarakatuh berhubarakatuh dan berhubarakatuh dan berhubarakatuh dan berhubarakatuh ini kami seorang tua karena ini kita berhubarakat berhubarakat jadi ada kendaraan juga bagi khususnya anak saya misalnya dari segi rumus-rumus karena kami disini jangan menanggung lakunya kami harus melakukan disini Untuk berada di rumah Yang disini perlu saya berlaskan kepada teman-teman Atau wajah-wajah semua Artinya salah satu kendaraan kami bagi orang tua ini Artinya kami ikut memantau anak-anak berada Sekaligus terkadang ketika ada kendaraan Maka disini harus disupport dengan berada di depan Itu satu Yang kedua, disini saya berlaskan Menemui hampir Memang ini satu masalah besar Padahal kenyataannya enggak mungkin kita selaku orang tua Bisa ini menaruh bareng-bareng Yuk hampirnya sama-sama ditaruh di beja Kita selaku orang tua ini kan punya aktivitas Yang bertanggung jawab untuk menghidupi keluarga besar Artinya hampir kita kan enggak bisa selalu begitu Nah anak-anak ini artinya enggak bisa kita awalkan begitu Nah ini Ini menjadi PR kita bersama Bagaimana untuk mengatasi Kelepas anak-anak itu Khususnya mengikuti bidang studi atau dia berada Hp-hp anak ini bisa kita setel Nah dari ketujuh Dengan adanya pura beladar semacam ini Saya berharap ini juga terakhir dan bisa aktif kembali Karena gimana Sekarang listrik jadi naik Pembayarannya Hp-hp juga enggak bisa satu Sebenarnya Yang terbeda dengan anak-anak ini enggak bisa satu Minimal dia harus dua Hp-hp Nah jadi Kalau ini bisa cepat berayun dan aktif kembali Ini yang mungkin sama-sama kita harapkan Karena apa Anak-anak ini disampil hp-nya dua Harus memiliki guru pripa Kalau orang tuanya bukan tenaga pendidik atau guru Enggak bisa enggak Karena orang tuan basic orang tua itu enggak semuanya itu sekolahnya semua Nah gitu Ini perlu dipahami oleh kita semua Maksudnya bagi tenaga guru ini Nah itu apa yang bisa saya sampaikan Mohon maaf kita belum bisa bersilat lagi Dan anak-anak saya juga belum bisa untuk belajar aktif Berkomunikasi langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas pertanyaannya Bapak Bapak Siapa Bapak Irfan Ayah dari Husein Arasif Oh iya Bapak Irfan Bapak Husein Dari Sumatera Selatan Iya Bapak Terima kasih Bapak Atas masukan yang sangat bagus Untuk sekolah Dan tadi yang terakhir adalah doa dari Bapak dan kita semua Mudah-mudahan pandemi yang kita alami Dan kita Apalagi sama-sama tidak menginginkan ini betul-betul nanti segera diambil oleh Allah Untuk kita kembali bisa tata muka dengan ananda semuanya Begitu ya Terima kasih Bapak Husein ya Saya sendiri menambahkan saja Pak Husein Betul Pak Husein kalau pas bekerja tentu akan kesulitan kalau harus ditakkan bersama Ini diingatkan Tapi maksud saya karena kembali ke program kembali ke meja makan Program beribadah dan tadaris bersama Maksud saya adalah Di waktu-waktu tertentu yang memang anak itu butuh kita Artinya jangan sampai kemudian kita terlihat menomerduakan anak Nah ini yang saya maksudkan ya disitu Tapi masukan Pak Husein Ayah dari ayah dan Mas Husein ini Luar biasa sekali Dan ini akan kita pedemani bersama Bahkan saya mahasiswa ini Bila Bapak ada kesulitan-kesulitan anak-anak kita ya Video-video pembelajarannya bisa diarahkan Untuk membuat Tadi tidak paham rumus Berarti ya harus ada video tambahan Tentang memahami rumus, latihan, sekolah dan sebagainya Saya pikir sekolah sudah menyiapkan ini insya Allah Pak Husein Jadi nanti jika memang tidak ada guru privatnya Mohon berkenan mungkin malah langsung kontak ke pihak sekolah Seperti usulan dari Pak Husein tadi Pak Ayah dan Mas Husein ini Untuk bisa sekolah nanti mengembangkan Pak ternyata tidak paham ini, ini, ini Nah nanti biar yang paham rumus tadi Apalagi kalau fisika ya Pak Ya saya sendiri juga tidak bisa itu Fisika, kimia Nah itu mungkin karena busan bidangnya Lalu menjadi mata Mbak Pusing ya Pak Ulu, ya dari Mas Husein Terima kasih Pak insya Allah Pak matur luun Pak masukannya juga Baik, terima kasih kepada Pak Dodi dan Pak Selamat Purwo Yang telah menanggapi pertanyaan dari Bapak Ibu orang tua siswa kelas 10 Baiklah, sudah kami tutup untuk termin kedua pertanyaannya Karena waktu sudah hampir habis Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dokter Dodi Hartanto MPD Yang telah bersedia menjadi narasumber pada siang hari ini Baik Bapak Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Allah, ampun kalah dosaku Amun, dosa yang nampak ataupun yang tidak nampak Dosa yang disengaja ataupun yang tidak disengaja Dosa yang besar ataupun dosa yang kecil Dosa yang dohir ataupun yang batih Ampunkanlah dosa kedua orang tua kami Ibu bapak kami Dosa guru-guru kami Dan para pemimpin kami Kau muslim dan muslimatmu Ya Allah, ya Rahman Berilah kekuatan kepada kami Untuk sangat-sangat mengagumkan kebesaranmu Tak akan perintah-perintahmu Dan meninggalkan harangan-laranganmu Engkau lah yang menghidupkan dan yang mematikan kami Engkau lah yang memberi kejayaan dan kegagal kepada kami Kami tidak ada daya dan kekuatan Melainkan dengan izinmu Ya Allah Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada putra-putri kami Anak didik kami Agar mereka patuh dan taat kepada perintah-perintahmu Serta mengamalkan sunnah Rasulullah SAW Dalam kehidupan mereka Ya Allah, berilah kekuatan kepada putra-putri kami Kepada anak didik kami Agar mereka taat menunaikan solat timah waktu Sehari semalam Dengan solat itu Kau nyekarlah ilmu Yang bermanfaat kepada mereka Dengan solat itu Kau lepaskan kami dari azab kubur Diberi tatatan Amal melalui tangan kanan kami Melintas sirot setepat kilat Dan memasukkan kami ke dalam surga-Mu Ya Allah Ya Allah, Ya Rahim Berikanlah kekuatan kepada putra-putri kami Peserta didik kami Agar mereka mau belajar dengan bersungguh-sungguh Tanpa mengenal arti jenuh Dengan ilmu itu Ya Allah Mudah-mudahan mereka tahu Yang mana perintah dalam anganmu Ya Allah, Ya Tuhan kami Berikanlah kekuatan kepada putra-putri kami Kepada anak didik kami Agar mereka senantiasa mengingatmu Dalam setiap masa dan keadaan Semasa senang Semasa susah Semasa lapang Semasa sempit Semasa muda dan semasa tua Semasa sehat Ataupun semasa sakit Ya Allah, Ya Tuhan kami Berikanlah kepada putra-putri kami Anak didik kami Agar mereka selalu melakukan Dan meninggalkan sesuatu Karena Allah SWT Bukan karena dipaksa Atau bukan karena disuruh oleh siapa pun Rabbana Tulawna Amfusana Wa inlam Tawfirlana Wa tarhamna Alakunana Minnal khasirin Rabbana La tu'akhidna Inna sinna Au akhtakna Rabbana Wala tahmil alayna Israqam Wa hamaltahu ala lalakhina Min kablina Rabbana Wala tu'hamlilna Ma'la tawqat ala nabi Wa'fu'anna Wa'ufirlana Warhamna Anta maulana Fansyuhna Alkobil kafirin Rabbana Hablana Min azwajina Wa turiyatina Kura ta'ayun Waj'ana Al-muntakina Imama Rabbihabli Min azshorifin Rabbihabli Min azshorifin Rabbihabli Min azshorifin Rabbana Arinal haqqa Hakka Wa'uzukna Iba'ah Wa'arinal Batila Batila Wa'uzukna Ijtinalah Rabbana Atina Fit Dunya Hasanah Wa Fil Ahir Adi Hasanah Wa Gina Adab Benar Subhan Rabbika Rabbil Azhati Amir Sifud Wassalamun Alhamdulillah Rabbil Alamin Bila Tufik Wa Nidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta Tahun Pelajaran 2021 Sekali lagi Kami mengucapkan Banyak Terima kasih Yang sebesar-besarnya Kepada Bapak Ibu Orang Tua Wali Siswa Yang telah Bergabung Dalam Google Meeting Pada kesempatan Siang Hari ini Marilah Acara Pada Siang Hari ini Kita syukuri Bersama Dengan Bersama-sama Melafatkan Hamdallah Alhamdulillah Baik Saya selaku Pembawa acara Yang telah Menghantarkan Acara Sejak Awal Hingga Akhir Memohon Maaf Yang sebesar-besarnya Apabila Banyak Kekurangan Dan Kesalahan Sekian Sekian Dari Saya Bila Minta Fiklar Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.